Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun anggaran 2022 kepada para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah. Penyerahan termasuk juga kepada Kepala Dinas dan Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal Pusat. Kalimantan Tengah menerima alokasi dana transfer ke daerah dana desa atau TKDD sebesar Rp15,987 triliun lebih. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan sebesar Rp769,6 triliun untuk peningkatan harmonisasi belanja kementerian dan lembaga serta TKDD. Termasuk kualitas SDM pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur publik daerah. Gubernur menegaskan paling lambat Desember 2021 sudah harus dilaksanakan proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya agar pekerjaan fisik sudah bisa dimulai di awal Januari tahun 2022. Terima kasih telah menonton!